Terima kasih Smart Listener Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadhan Edisi hari ini selasa Oke maaf untuk edisi hari ini ya Smart Listener hari selasa 12 Mei 2020 Atau bertempatan pada 19 Ramadan 1441 Hijriah Dan kita masih bersama Ustadz Mutakin Anangtoha Masih membahas mengenai ajakan sholat dimulai dari sholat sunnah hingga sholat wajib Dan kita sudah berada di segmen ketiga Dan di penghujung segmen kedua tadi saya sudah menanyakan sama Ustadz Mutakin Sholat sunnah ini waktunya untuk masyarakat jam sekarang ya Ini beralasan bahwa waktu-waktunya itu agak kurang bersahabat dengan kegiatan dan aktivitas Yang biasa dilakukan pada saat sholat fardu Nah pertanyaannya bagaimana sih cara memotivasi diri dan kiat-kiat seperti apa Supaya kita ini istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah Karena kalau kita lihat banyak sekali ya sholat sunnah yang harus dikerjakan oleh umat Islam Silakan Ustadz Mutakin Halo Ya halo silakan Ustadz Mutakin Baik para pendengar melahmati Nusnnah Ta'ala Kalau para pendengar sekalian menyimak pada perbincangan kita pada tema sebelumnya tentang Al-Quran Kita sudah menyampaikan tips dari yang membaca Al-Quran Yaitu nikmati Nah maka untuk sholat ini Itu mungkin di sini bisa kita lakukan kembali Untuk bisa Istiqomah dalam melakukan Melaksanakan Berbagai sholat sunnah tadi Pertama nikmati itu adalah niat Kalahkan bedaan Motivasi Kemudian amalkan Lalu kita pasang target Dan ikna Sebelah Allah Subahami Amin Bagaimana pendengar Mati Allah Terkait dengan motivasi ini Bahwa Ada Tidak ada Nabi S.W.S. menerangkan tentang Seorang yang Ketika dalam kehidupan di dunia ini Itu Melakukan Sebagai dosa Tapi dia tidak lakukan dosa sidik Lalu dia meninggal Lalu kemudian Ketika dia akan kubur Dia ingin disiksa Akan disiksa Penyiksa Tapi ketika siksa ini Tidak akan memberikan Kepadanya Tiba-tiba Mencullah Sosok makhluk Yang melindunginya Siksa ini Tiba-tiba terjadi Siapa makhluk ini Maka dia Kemudian mengaku Bahwa dia Yang biasa Dibaca Diamalkan Laki-laki ini Ketika dia Ketika dia Sebelum meninggal Nia Artinya bahwa Saya ingin sampaikan Para penuh Seorang Laki-laki yang Ketika hidup di dunia Dia mengamalkan terus Membaca Album Lalu kemudian Dia Dibaca 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 Nah Saya ingin Sampaikan Untuk pelajaran Bahwa Ketika kita Dibaca ini Kita Memang Ibadah Yang Kita istilahkan Dengan istilah Prestatif Yang kita Jaga Keistikomaan Selama kita Hidup Kita Hampir Tidak pernah Meninggalkan Sekalipun Ibadah ini Apakah itu Seperti dalam Kisah tadi Setiap hari Akan Termasuk Apakah itu Seperti Juhan Kita Jaga Seperti Hidup kita Kita Jaga Seperti Hidup kita Tidak pernah Kita tinggalkan Walaupun Sengang sakit Sekalipun Maka Ini Jadi Nanti Menjadi Amal Yang Bisa kita Banggakan Di hadapan Allah SWT Dan dengan Ibadah tadi Yang biasa Kita rutin Kita lakukan itu Kalau akan Berikan kita Tentangan Nanti Dua hari Yang tidak Tentangan Bisa Tentangan Bagi Allah SWT Maka Ini Saya ingin Menyampaikan Yang Pakai Bagi kita Semoga Hari Sekolah Semoga Kita Akhir Kita istikoma Bisa Jadi Kita Ambil Kajarannya Tadi Mari kita Memaksanakan Terus Memudahan Ini Akan Menjadi Nah Ini Bisa Jadi Bagian Dari Yang Kita Bisa Selalu Istikoma Dalam Memaksanakan Dua Kemudian Atau Solat-solat Semua Yang lain Kemudian Jadi Solat itu Kita dapat Alat Tapi Kita dapat Kebaikannya Banyak Lagi Solat Ketika Kita Men Solat Duduk Dulu Harus Bersuti Dulu Kita Membersihkan Majis Dan lain sebagainya Gitu Ada kebaikan Kita Lagi Maka Mubah Banyak COVID-19 Yang Katanya COVID-19 Akan Hilang Dengan Kita Sering Mencintakan Kita Menjaga Solat Kita Berarti Sedang Menjaga Wuduk Bila Bin Rabah Karena Dia Rutin Menjaga Wuduk Kalau Bakal Wuduk Maka Rasul Salam Bunyi Sembil Terompak Dari Bila Ini Jika Dia Berjalan Di Hidup Jadi Para Mari Jaga Solat Sunnah Dan Juga Solat Sunnah Semua Solat Sunnah Terjaga Yang Sudah Kita Lakukan Atau Mungkin Semata Hajud Pasti Kita Sudah Jadikan Solat Sunnah Semakin Terjaga Yang Berat Itu Karena Kita Menjadi Sebuah Kebiasaan Jadi Oma Adalah Semata Menjaga Solat Sunnah Kita Oke Baik Berarti Kurang Lebih Ini Motivasi Kita Sebagai Muslim Agar Istiqomah Dalam Menjalankan Solat Sunnah Yaksudnya Di bulan Suci Ramadan Dan Seterusnya Kurang Lebih Sama Dengan Waktu Itu Kita Pernah Berbincang Mengenai Cara Mengatapkan Al-Quran Ada Metodenya Itu Namanya Nikmati Ini Jadi Flashback Nikmati Berarti Smart Listener Buat Yang Pernah Mendengarkan Perbincangan Kami Bersama Ustad Mutakin Di Sebelumnya Kami Sempat Membahas Bagaimana Cara Mengatapkan Al-Quran Jadi Ada Metodenya Yang Bernama Nikmati Jadi Untuk Smart Listener Boleh Ditonton Lagi Untuk Metode Cara Mengatapkan Al-Quran Ini Kurang Lebih Sama Ini Dapat Kita Korelasikan Dengan Bagaimana Cara Kita Memotivasi Diri Agar Beristikomah Dalam Melaksanakan Sholat Sunnah Baik Ustad Mutakin Ini Sholat Sunnah Ini Pertanyaan Terakhir Kepada Ustad Mutakin Sebelum Ustad Mutakin Crossing Statement Sholat Sunnah Ini kan Sebaiknya Dilakukan Dimana Karena Saat Ini Kita Memang Dianjurkan Untuk Beribadah Di rumah Saja Nah Kalaupun Ini Wabah Pandemi Corona Sudah Berakhir Jadi Kita Bisa Melaksanakan Sholat Kembali Normal Di Masjid Sebaiknya Dilakukan Dimana Di Masjid Atau Di Rumah Saja Ustad Mutakin Sholat Sunnah Silahkan Sholat Paling Utama Di Masjid Sholat Wajib Tapi Untuk Sholat Sunnah Itu Sebaiknya Dilakukan Di Rumah Jadi Tergantung Dimana Kita Berada Kalau Seandainya Kita Sedang Ada Di Kantor Ada Ruangan Sholat Kita Kita Jedah Sebelum Kita Lakukan Aktivitas Istirahat Sebentar Misalnya Kita Ambil Dari Jam 7.30 Kita Masuk Sampai Jam 10 Itu Bisa Kita Lakukan Kita Istirahat Kita Berudu Kita Sala Dua Rekaan Cukup Dua Rekaan Setiap Hari Jadi Bagaimana Kita Dijaga Boleh Kita Lakukan Tempat Itu Bersih Apalagi Kita Sudah Sudah Ada Di Rumah Saja Stay Ya Sangat Saya Sekali Kalau Kemudian Dijaga Solat Itu Jadi Kalau Ingin Ringan Sekali Kita Mudah Melakukan Solat Selat Di Sepanjang Hidupan Kita Di Dunia Baik Ustaz Muta Mungkin Ini Terakhir Closing Statement Dan Pesan Pesannya Untuk Smart Listener Seluruh Sumatera Selatan Ya Karena Teman-teman Yang Ada Di Ilir Mungkin Juga Bisa Mendengarkan Siaran Kita Langsung Silahkan Silahkan Ustaz Untuk Pesan Pesannya Dan Kesimpulannya Di Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Baik Para Pendengar Allah S.W.T Jadi Solat Ini Hal Yang Mesti Kita Jaga Dalam Hidupan Kita Jidak Hanya Solat Wajib Ada Yang Allah Sebutkan Solat Wajib Yang Waktu Itu Artinya Bahwa Solat Ini Sangat Penting Bagi Kita Dengan Solat Itu Allah S.W.T Punyai Alasan Berikan Rahmat Tentunya Wajib Tidak Cukup Mari Kita Tambah Dengan Solat Sunnah Dan Ramadan Ini Mengajarkan Kita Untuk Membiasakan Diri Kita Menjaga Solat Sunnah Itu Terutama Solat Solat Yang Pada Malam Hari Solat Tarawih Nanti Ramadhan Ini Bisa Kita Terus Melakukan Yang Disitu Dengan Solat Tahajud Tapi Kita Tidur Dulu Sebentar Atau Nanti Bangun Sepertiga Malam Terakhir Baru Kita Solat Tahajud 8 Ma'at Itu Dengan Bitir Lalu Kemudian Tidak Lama Setelah Itu Kita Laksanakan Solat Subuh Jadi 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 Beneng Rahmati Allah Subhanallah Solat Seperti Yang Kami Sampaikan Di Awal Bahwa Ini Penyebab Allah Melakukan Pertolongan Dan Allah Berfirman Allah Memberikan Kabar Bahwa Dia akan Memberikan Pertolongan Ketika Kita Menjaga Sabar Kita Dan Menjaga Solat Kita Di Dalam Surat Allah Sabut Juga Allah Berpesan Kepada Kita Bacalah Al-Quran Yang Telah Diwahyukan Kepadamu Muhammad Dan Laksanakanlah Solat Kesimpulannya Solat Itu Mencegah Dan Kedua Kedilan Mungkar Dan Ketahu Meningat Allah Dalam Solat Itu Lebih Besar Utamanya Dari Ibadah Yang Lain Allah Mengetahui Apa Yang Ketujakan Nah Ayat 45 Alhamdulillah Dua Tidak Utama Solat Jadi Pertama Dia akan Menjadi Penyebab Kita Terjaga Dari Perbuatan Kejian Mungkar Dan Yang Kedua Solat Itu Mengingat Allah Dalam Solat Itu Adalah Keutamaan Yang Besar Yang Lebih Besar Daripada Ibadah Ibadah Maka Itu Kita Solat Yang Lima Kali Semalam Minimal Kita Diwajibkan Nah Maka Jaga Solat Jangan Tengah Sekali-kali Ketika Solat Wajib Walaupun Dalam Keadaan Apapun Di Perjalanan Kita Solat Di Kendaraan Boleh Silahkan Tidak Ada Air Kita Lakukan Kayamung Dan Jaga Sampai Kita Meninggal Mudah 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 Menolong Kita Setelah Kematian Kita Lakukan Silahkan Pilih Dan Terus Dijaga Sampai Kita Meninggal Mudah 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 Menolong Kita Setelah Kematian Kita Nanti Amin Amin Baik Ustaz Mutakin Menarik Sekali Pembahasan Kita Pada Kali Ini Tapi Sayangnya Kita Sudah Berada Di Penghujung Segmen Bincang Ramadhan Edisi Hari Ini Terima Kasih Sudah Menyempatkan Waktu Berbincang Mengenai Tema Menarik Ajakan Mengenai Solat Sunnah Dan Solat Wajib Khususnya Di Bulan Ramadan Dan Smart Listener Demikian Perbincangan Kami Bersama Ustaz Mutakin Anang Toha Dari Domped Wafa Saya Fernando Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh